Tayamum, tayamum di pesawat boleh tidak? Ada yang mengatakan tidak boleh Empat madhab itu jika kita pertimbangkan masing-masing keterangannya Maka kita bisa simpulkan tidak sah tayamum di pesawat Jadi keterangan empat madhab ya Karena tayamum itu harus pakai debu Dan debunya itu debu tanah bukan debu kain Jadi kalau ada debu kain yang potongan-potongan benang kecil-kecil Itu tidak bisa dipakai tayamum Tapi bolehnya debu tanah Dan ada yang tidak mensyarakan debu Tapi harus unsur bumi Unsur bumi itu kayak batu dan kanan-kirinya Baik, intinya tayamum itu Kalau kita pakai pendapat yang paling longgar Minimal adalah unsur bumi Nah terus di pesawat bagaimana Pak? Kita tidak bisa tayamum Ya bisanya hanya wudhu Kalau tidak bisa wudhu Berarti sholat tanpa wudhu tanpa tayamum Yang diistilahkan dalam bahasan fikir dengan Fakitu tuhurotain Orang yang tidak punya media bersuci Seperti orang lumpuh Lalu tidak ada satupun yang mau wudhukan Karena dia di ruangan ICU Tidak bisa disentuh Sehingga dia lihat jam Wah, jam sampai ini aku turun sholat Akalnya masih sehat Sehingga dia masih mikir sholat Yesa ini mau ketap-ketap Tangannya tidak bisa gerak Kaki tidak bisa gerak Wudhu tidak bisa Tayamum tidak bisa Dan perawat Kadang juga tidak mau wudhukan Kadang apalagi tidak boleh disentuh dengan tangan Maka dalam hal ini dia boleh sholat Tanpa wudhu, tanpa tayamum Tapi intinya sholat tidak bisa hilang Dan tidak ada istilah Ruhsoh tidak sholat Yang boleh tidak sholat Satu, belum balik Dua, tidak berakal Pilih yang mana Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya